Tentang Tan Bilgofilin yang kuanggap sebagai rumah Karena disana telah tersimpan banyak cerita Mulai dari aku mengenal banyak orang Dan menjadikan mereka sebagai teman karibku Tan Bilgofilin juga menjadi tempat yang berkesan Banyak hal yang baru ku pahami disana Tentang pecapaian yang jadi impian siapapun Tan Bilgofilin telah memberi banyak pelajaran berharga Perihal ilmu agama yang kelak akan sangat berguna Tan Bilgofilin juga mengajariku tentang tekad Bahwa menjadi baik itu butuh berjuangan Menjadi pribadi disiplin Dan juga tuntunan harus tepat waktu mengikuti jam pelajaran Dan ini tentangku Dalam perjuangkan lulusanmu amalah Saat aku tak tahu apa-apa Membaca kitab kuning Kitab taro cuma pun masih terbata-bata Apalagi Tiap hari harus toran berbaris-baris Itu cukup sulit untuk menjadi terbiasa Tapi aku memiliki ustad Yang dengan sabar membimbingku Divan mu amalah yang mengharuskanku selalu semangat Karena dibanding dengan fan lainnya Mu amalah memiliki lembar restoran paling sulit Dan tentunya sangat rumit Meskipun waktu itu aku masih belum terlalu lancar Baca kitab kuning Aku tetap bersyukur Sebab Karenanya Aku bisa terbiasa dengan kitab kuning Aku pun beranjak dari fan ubudiah Menuju fan mu amalah Di kelas mu amalah Munggu buku pernah berkata Kalian itu sudah mu amalah Kalian harus punya banyak uang dan suka sedekah Sejak saat itu Aku mulai mengerti akan indahnya berbagi Hingga akhirnya Aku paham perihal pentingnya ilmu sosial Dari cinaiyat Menjadi fan yang paling sulit Sebab Di sini Aku menerima banyak cobaan Aku kehilangan banyak hal yang kumiliki satu per satu Aku kehilangan teman dekatku Entah itu boyong Ataupun yang lainnya Tanpa Mereka sempat terpikirkan olehku Untuk berhenti di titik ini Padahal Beberapa langkah lagi Aku akan berhasil Aku ingin mengucapkan terima kasih Pada guru-guruku Dan teman-temanku Terima kasih telah menemaniku Dan juga memimbingku dalam belajar Sekali lagi Aku ucapkan terima kasih Dan untuk orangtuaku Aku ucapkan juga terima kasih Terima kasih Telah memondokanku di sini Terima kasih pula Telah membanting tulang untukku hari ini Semoga Kalian bangga Kepada aku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!